Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Menurut pengakuan warga sekitar, sejak awal tahun 2018 ini, kantor perwakilan Abu Turus tak pernah dibuka kembali. Bahkan tidak ada karyawan maupun calon jamaah umroh yang datang. Banyaknya calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke Tanah Suci mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubwono ke-10. Sri Sultan menyebutkan pada pemilik Biro Perjalanan Umroh sebagai orang yang serakah karena sengaja menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih agen perjalanan umroh dan haji, Gubernur DIY meminta agar Kanwil Kementerian Agama di DIY untuk lebih selektif dan tidak mudah memberikan izin operasional bagi Biro Perjalanan Umroh yang akan membuka usahanya di DIY. Tapi kelihatannya pengusaha-pengusaha ini maunya memang ingin kaya sendiri. Sehingga mereka ini tidak punya ipikat baik. Saya mohon ya sebetulnya di satu pihak masyarakat hati-hati. Tapi juga saya mohon perizinan untuk melakukan umroh itu betul-betul dari Departemen Agama selektif. Tidak sekedar orang membuat perusahaan terus diberikan hak yang akhirnya hanya pemiliknya itu membangun rumah duitnya dari duit jamaah. Selain menutup operasional sejumlah kantor perwakilan di daerah, ada sekitar 16.000 calon jamaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh Abu Turs. Di DIY sendiri total terdapat 400 calon jamaah Abu Turs yang gagal berangkat.